Sahabat keluarga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusat Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas ya di segmen yang pertama dengan Ustaz Rashid Terkait tentang sudah selesai haid, namun selang satu hari ada keluar darah lagi Nah ini bagaimana? Apakah masih termasuk darah haid atau tidak? Buat teman-teman yang ketinggalan atau memiliki pertanyaan yang serupa Atau mengalami hal yang serupa, boleh nanti saksikan di channel Youtube Salam Televisi Untuk versi lengkapnya ya Di segmen yang kedua ini kita akan membahas tentang warisan Memang ini cukup luas, namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Pduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusat Dengan cara chat kemur whatsapp 085296671046 Babila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanya langsung Baik di segmen yang ketiga ini kita hubungi kembali Ustaz Rashid Halo Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz, apakah selain keluarga boleh menerima warisan? Karena memang diwasiatkan oleh yang punya harta Mohon pencerahnya Ustaz Apakah selain keluarga itu boleh mendapatkan warisan? Yang keluarga aja pun belum tentu semua mendapatkan warisan Kan begitu? Karena memang kita tahu bahwa pembagian warisan itu sudah ditentukan bagian-bagiannya Karena bisa saja ada ahli waris yang terhijab Terhalangi dari mendapatkan waris Karena ada waris yang lebih utama daripada dia Jadi secara umum kita katakan Tidak semua ahli waris atau keluarga itu mendapatkan warisan Sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi SAW Tentu ada hak-hak mereka yang harus mereka perhatikannya Kalau itu bukan hak mereka tentu mereka tidak akan tidak dibenarkan untuk mengambilnya Itu yang pertama Yang kedua bagaimana kalau pihak lain bukan dari keluarga Yang mendapatkan harta karena sudah diwasiatkan umpamanya Maka tidak mengesalah ketika ada seorang itu berwasiat kepada yang lain Bentuknya wasiat atau hibah umpamanya Maka tidak mengapa seorang itu melakukan hal itu sebelum dia wapat Dia mengatakan saya wasiatkan harta ini atau mobil ini atau apa ini Umpamanya kepada seorang simulan yang bukan dari ahli waris Karena tidak ada wasiat bagi ahli waris itu satu Kemudian yang kedua jumlahnya tidak boleh melebihi dari sepertiga total hartanya Contoh dia punya satu miliar berarti sepertiga sekitar 300 juta kan gitu kira-kira Nah teman-teman ada kalimat menarik tadi yang disampaikan oleh saya Bahwasannya bahkan yang keluarga pun belum tentu mendapatkan semuanya ya Mendapatkan semua harta warisan Keluarga disini misalnya ya sepupu ya itu kan termasuk keluarga juga ya Saudara dan lain sebagainya Tapi kalau memang ini menjadi wasiat atau pesan atau amanah yang diwasiatkan oleh yang punya harta Maka ini tidak masalah tetap dijalankan Bagi yang apa namanya Apa namanya Yang diwasiatkan tersebut ya memang harus mendapatkannya ya Karena diwasiatkan oleh yang punya harta Namun catatannya adalah tidak boleh Lebih dari sepertiga harta yang dimiliki oleh yang punya harta tadi Misalnya Hartanya misalnya 1 miliar Ini biar munah dihitungnya ya teman-teman ya Ya walaupun ngitung 1 miliar itu gak mudah Tapi ini mungkin nominal yang Agak kita Apa namanya Kita Gampangkan lah kalkulasinya ya Tangan dia punya harta 1 miliar Kemudian sepertiganya sekitar 300 juta Nah ini kalau memang diwasiatkan Seperti itu ya boleh Kalau dia tidak Yang penting tidak melebihi sepertiga artinya tidak boleh 500 juta Seperti itu Islam itu sangat Ini ya teman-teman Sangat Baik dalam mengatur segala aspek kehidupan kita Bahkan urusan Warisan ini Wasiat bahkan wasiat sekalipun Karena Kalau seandainya melebihi dari sepertiga Bisa jadi mungkin Terjadi huru hara Atau lain sebagainya teman-teman Maka dari itu Catatan pentingnya Boleh Kita menjalankan wasiat Namun tidak boleh melebihi dari sepertiga Harta dari Yang punya harta Wallah-wallam teman-teman Semoga tercerahkan Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya Jangan kemana-mana tetap di program Ustaz apakah ada anjuran sholawat setelah sholat? Mohon poncerannya Ustaz Ustaz apakah itu Jangan kepaniran Jangan ke jatakan Terimakasih